Mental health mu aman? Sebenernya mental health apa sih? Nah kamu penasaran kan? Yuk kita bahas di podcast Brain Duesa Halo Sobat Brain Duesa, ketemu di sama Vita di podcast yang kita tunggu-tunggu banget yaitu podcast Brain Duesa Seperti yang tadi kita katakan ya, kalau hari ini kita akan membahas tentang mental health up atau sehatan mental Nah hari ini kita gak sendirian, hari ini kita ditemenin sama salah satu guru pidingan counseling Yang pastinya cantik, pintar, berpakat ya kan? Siapa lagi kalau bukan? Kak Olin Oh Kak Olin bisa ya? Bisa dong Ya, alhamdulillah gimana Kak? Alhamdulillah baik, Kak kita sendiri Saya juga baik, sehat dan bahagia Oke, Kak Olin, Kak Olin ini kan tadi saya denger-dengerin dari kru yang ada di belakang sana Itu Kak Olin itu mengajar di bingan counseling ya, bener-bener Sudah berapa tahun? Alhamdulillah sudah berjalan selama 7 tahun Wah, 7 tahun? Kau itu katanya angka sempurna Terpis aja ya Oke, berarti udah stabilnya ya sama anak-anak gitu ya? Sama familia sekali Oh ini kau boleh tau di anak-anak atau di remaja sih bener-bener Semua bisa Oh semua iya Bisa, tapi kau burunya di mana? Di SMK Oh di SMK berarti usia-usia remaja ya? Kamu berarti sudah terbiasa untuk menangani ya kasus kesehatan mental itu? Bener gak? Tapi ada gak sih kamu biasanya yang memang bener-bener kesehatan mentalmu tergambung? Bukan tergambung ya mungkin ya bahasanya tergambung Mungkin banyak yang counseling dengan saya Terus baru di biarkosa, diantosis seperti itu Gak langsung mata-mata kamu terkena gangguan mental Kamu kesehatannya tergambung Kesehatan mentalnya tergambung kan gak semangat Oh iya Udah ini kadang-kadang ada yang salah dengan pengertian kita Iya kan? Sebenernya mental health atau kesehatan mental itu sebenernya apa sih? Jadi gini, sebelum masuk ke kesehatan mental ya Kesehatan mental itu bukan hanya tentang gangguan mental aja Perlu di garis barai di sini Kesehatan mental bukan berarti tentang Glebur mental saja Kesehatan mental di sini bisa diartikan kondisi dimana diri kita Menyadari apa potensi kita sendiri menghadapi daily stress Kemudian bekerja secara produktif Terus menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat Itu berarti dari kesehatan kita sendiri Nah ini Kak Olim aku mau baca ini Ini yang menurut aku juga sebuah keresahan sih Jadi menurut survei di tahun 2022 Sebanyak 15,5 juta remaja mengalami masalah mental Dan sebanyak 2,45 remaja mengalami gangguan mental Itu banyak sekali loh angkanya Sangat baik ya Angkanya kecil tuh Nah menurut Kak Olim nih sebagai orang tua Dan juga menurut Kak Olim sebagai guru Bumi yang waktu itu melihat keadaan seperti ini Sebenarnya Sangat bersahkan sekali ya Angkanya segitu banyak sekali Apalagi di jaman sekarang itu Anak-anak Inder ya kalau orang indikutnya ya Banyak sekali yang Ketika diberitahu orang tua Atau diberitahu pengamatan Itu merasanya dibuli Terus ada faktanya juga kemarin Ada anak yang dimitain Wah khas itu langsung ganggu diri Aduh Nah apa aja sih yang bisa mempengalui kesehatan mental kita nih Kak Olim? Banyak ya yang bisa mempengalui kesehatan mental kita Ada misalnya Kelada yang meninggal Kemudian tidak lolos Seleksi kepeduluan tinggi yang diinginkan Gampang marah Gampang sedih Itu bisa membantu kesehatan mental kita Oh berarti selalu ada latar belakangnya ya Kenapa kesehatan mental kita terlalu dengar Ketika sedih tadi ya Kalau menurut saya nih Kalau sedih itu jangan ditahan Terus jangan bilang Oke aku gak apa-apa Aku gak sedih Ya gak sih Itu gak boleh loh ya Kok gak boleh Itu bahaya sekali Itu bahaya sekali Karena ketika kita merasa Maksudnya aku gak apa-apa kok Aku baik-baik aja Aduh Itu bahaya Tapi ada slogannya It's okay Nah it's okay Apa ya Ada slogan ini Gapapa kalo kamu gak lagi baik-baik aja Berarti itu bener ya Iya Duh maaf ini gini-gini ya Sobat ya Gini Jadi menurut saya itu sesuatu yang menyakitkan Itu Paskan saja Jangan ditahan Tetapi ini Kita harus terima Terima bukan berarti Pasah Bukan gak ya Iya iya Beda kan Itu anak kelas Terima itu bukan berarti pasrah Oke Jadi terima itu oke Sekarang aku sedih Ya udah sedih Besok lagi ada hari Yang lebih baik lagi Kemudian ada kesempatan yang lebih baik lagi Besok kita happy lagi Berhasil lagi gitu Jadi terima itu bukan pasrah Ya Salah satu kunci dari kesehatan mental itu Kita harus Terima Oh iya 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 Berarti kalo temen-temen bilang Cacai-cacai gitu ya Kamu kenapa Tegak Pak Itu berarti cepat Boong banget ya Boong banget ya Iya Sebenernya wajar atau normal gak sih Kalau misalkan kita tuh Mengalami gangguan mental Sangat wajar Iya Sangat wajar Contohnya seperti ini Kak Vita Hmm Seperti kita Sakit demam Bartuk Flu Iya gak sih Itu wajar Kita semua pernah merasakan Jadi seperti perasaan segipun Kita semua pernah merasakan Jadi itu wajar menurut saya Sangat-sangat wajar Berarti Kalo misalkan orang bilang Aku pengen healing-healing Biar mental health Boleh 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 Self reward Boleh Boleh Karena caranya orang udah beda-beda ya Iya Oke Next berikutnya ya Kak Ya Contoh kalo gangguan mental itu Ada Saat tau copernya tuh kayak gimana sih Yang umum nih ya Ada gangguan Di pola Gangguan kecemasan Gangguan tidur Kemudian depresi Itu banyak contohnya seperti itu Kok gitu ya Berarti berniat banget ya Kak El Iya Bener banget Wow Kalo gangguan tidur Nah ini Kebetulan saya Ensemble Nah itu bener banget Itu kakak satunya Iya Kakak satunya Wow Apa kak Kesehatan saya Tenggu Nah itu Kadang-kadang itu Kita merasa Apa ya Merasa Cari-cari sendiri di akrosanya Ah Aku kena gangguan mental gak sih Itu bahaya juga itu Gak boleh kita cari-cari sendiri di akrosanya Di internet Karena belum pasti 100% itu Sumber-sumber dari internet itu Kalit Kalit Tau-tau Aku insomnia gak sih Insomnia gak sih Gak boleh cari-cari sendiri sebutinmu Oke Gimana caranya Supaya Kita tahu Kalo kita Gangguan mental kita Ada atau enggak Nah Bintar ini jauh Tanyaannya luar biasa Bintar ini Oke Saya juga Bintar Yang sudah saya sebutkan tadi Ya Gak boleh Cari-cari sendiri Di akrosanya Gak boleh Gak boleh Jadi Kak Pita bilang Apa jangan-jangan aku nih Iya Iya Gak Gak Takut Gak boleh Jadi Kak Pita misalnya mencari Sumber di internet itu juga tidak boleh Nah Tadi sudah dijelaskan Kak Pita Terus kemana Ya Biar kita tahu kok Kita kena gangguan mental atau enggak Itu kemana arahnya gitu kan Sebaiknya nih Sudah valid nih 100% Kita pasti Harus Harus ke psikolog Atau psikolog Atau psikolog Itu harus wajib Pokoknya itu harus Wajib Nah Itu dia Kak Kadang-kadang Remaja jaman sekarang Itu kayak Nah kalau aku ke psikolog Kalau aku ke psikolog Itu kayak Nanti aku dikirain Gila dong Enggak dong Gila Langsung Gila Padahal enggak ya Harusnya Palah kesana ya Iya Karena 100% itu sudah valid Harus ke psikolog Atau siapa Yang saya ucapkan Awal tadi Enggak boleh menerka-merka Enggak boleh mendiagnosi sendiri Enggak boleh cari Apapun itu di internet Iya Karena itu tidak valid Belum 100% valid Belum 100% valid Sobat Brandusa Terus emang diagnosanya apa nih Kalau mati Mas Mati Bisa kita ngobrol-ngobrol Wawancara mendalam Kemudian tes psikologi Kemudian mengisi kuisioner Jadi kalau nanti disuruh oleh psikolognya Betul Buat misi kuisioner Iya Kita harus siap Kemudian Berkanya kepada teman terdekat Atau keluar Iya Jadi nanti Ketika ke psikolog Eee Kitanya ditanya Ketika ke psikolog Psikolognya memberi Apa namanya Masukan Oh kan Memberikan Apa sih jurangnya Arahannya Ke psikolognya memberikan arahan Buat Bertemu teman dekatnya Atau ke keluarganya Gitu Dia percaya seperti itu Tapi berarti disini Gak boleh bohong ya Gak Gak Harus diungkapkan Benar-benar Isi hatinya Gak boleh Kenapa harus ngomong sih Iya Tapi kan kadang-kadang Ada yang gini disini Ada yang gini disini Ada yang gini disini Data kita Semua apa yang Kita ucapkan ke psikolog Siasa Itu kan paling Gak harus diungkapkan ke hal lain Ada yang gini disini Iya Berarti Buat Sobat Brand Musa nih Kalau misalkan ada yang Punya mencet Aku gak berani ke psikolog Aku gak berani ke psikiatra Itu 100% dijamin Privasinya Iya Sangat Sangat dijamin Jadi buat Sobat Brand Musa Kalau misalkan sudah merasa Jangan langsung Sumpai internet Enggak boleh Enggak boleh Langsung datang ke ahlinya Iya Betul ya Tapi ini Mau bicara sedikit Oke boleh silahkan Psikolog itu Tidak bisa memberikan open Iya Karena yang memberikan open Hanya Psychiater Betul sekali Berarti itu beda gak Memangnya ya Beda banget Nah ini coba Bisa dijelati di Bisa bisa Kalau psikolog itu Tidak bisa memberikan open Kemudian Merujuknya klien Itu harus ke psikiatra Itu Psikiatra yang harus memberikan open Berarti kalau psikolog itu cuma sesi Sesi Terapi Terapi Oh Jadi jangan salah kaprah ya Sobat Brand Musa ya Nah Kak Armi aku mau tanya nih Kalau misalkan Gaguan mental kita Sudah terlalu jatuh Itu gimana sih cara menanganmu Jadi gini Diibaratkan aja Komputer Biar gampang ya Nah Komputer itu Kalau banyak data Pasti ngeheng gak Betul Ada juga Apa juga ya Komputer kalau kebanyakan data Pasti ngeheng Kemudian Seperti perasaan kita Seperti hidup kita Terlalu over thinking Terlalu over feeling Akhirnya juga Ngeheng Gimana cara untuk Bisa bangkit lagi Ya Seperti komputer itu Harus di resistan Iya bener Caranya gimana Pasti udah tau kan Yang anak DKP Pasti tau lah Cara manisah Ya kan Terus pakai CTRL Plus ALT Kemudian DEL Yaitu Cara tergambangnya Seperti itu Jadi ada kontrol Kemudian ALT Kemudian DEL DEL Nah kita nanti akan bahas satu persatu Waduh ini Ini apakah lanjut part 2 Eh bercanda 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 Nanti kalau lanjut Kalau rana Lanjut part 2 Oke Oke Tadi yang kembali ke topik Liatan Iya Tadi apa maksudnya tadi Kak Kenapa harus Kontrol Terus ALT Betul Terus abis itu DEL Kenapa? Seperti perasaan kita tadi Ada jelasan Perasaan kita Kehidupan kita Seperti dengan keuntutan ya Kita bahasa kursus Iya Pertama itu kontrol Kita tidak bisa mengontrol Perkataan orang lain Kita tidak bisa mengontrol Perbuatan orang lain Terhadap Kita Kita tidak bisa Yang bisa Yang bisa kita mengalirkan itu apa juga? Perusahaan Perusahaan Terus Mindset Mungkin Sama Sikap Betul Yang bisa kita mengalirkan itu hanya 2 Oh ada 2 Tindakan kita Dan Sikap Ya betul Sikap kita Your effort and your attitude Oh iya Jadi Apa itu artinya Tindakan kita Dan Sikap kita Mungkin kita dibeli Misalkan ya Kita gimana kan Kita sendiri yang bisa Menangani 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 tindakan-tindakan iklan Bagaimana kita ini ya Kita dimuli Dilecehkan Dipirna Apa lagi ya Banyak Seperti itu lah Tindakan kita Sama Sikap kita Yang bisa dikenalikan Ya kan Yang tidak bisa dikenalikan apa lagi Ngomongan orang 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 Nah kita harus mencari alternatif cara pelajar lain Contohnya nih ya saya menjelaskan sedikit gak apa-apa Gak apa-apa banyak juga boleh Jadi gini, ada anak yang belajarnya dari papan tulis Menjelaskan dia udah paham, gak usah pakai capatan dia udah paham Ada anak yang belajarnya menggunakan atau bising Maksudnya apa ya? Bising, dia bising justru masuk Maksudnya musik ada kan Oh, capitan dia? Jadi bising bisa Nah itu, kemudian ada yang belajarnya hening Itu saya Jadi pengennya belajar hening masuk Nah kemudian ada juga yang belajarnya gini Misalnya capitan ngobrol Misalkan tentang sejarah Sejarah didirikannya Pelang sewe itu tahun berapa sih? Terus kita tuh jelasin tahun ini, tahun ini, tahun ini Tapi di samping sayanya udah bisa ngantel sendiri Paham gak sih? Iya, paham, paham Tapi kita tuh belajar ngobrol Kayak saya erti sendiri Mereka mendengarkan Mereka mendengarkan orang lain Itu cara belajarnya Karena ada yang berbaca-baca seperti itu Jadi kita harus tahu Alternatif Cara belajar kita sendiri Gak bisa disamakan dengan Orang lain Ada juga yang belajar ngumpet-ngumpet Juga ada kan ya Terus Radia lah yang mau ngumpet-ngumpet Dimana Terus ada belajar yang Malam hari Itu kan ada kan? Jadi gimana kita nilainya bisa bagus Bisa kakaknya Cara itu alternatif untuk belajar di rumah Kemudian misalnya Kalau orang jualan nih Contohnya lagi ya biar gampang ya Boleh, boleh Orang jualan Orang jualan kan Sekarang harus inisiatif ya Iya kan Gak bisa cuman Jualan di depan sekolahan Kira-kira laku gak ya? Ya cuma anak sekolah aja Kan harus pasang status di WA Kemudian sosial media Ada Twitter Ada Facebook Ada Instagram Banyak lah ya Banyak sekali ya Jadi Sekarang itu kan jamannya-jamannya digital gitu Itu tadi masalah Belajar anak Kemudian cara Apa yang namanya? Berjualan Biar gampang Cara kita Mempromosikan Biar gampang gitu loh Cari alternatif kemahimu Gak perlu langsung Start disitu aja gitu loh Paham-paham Jadi yang cari alternatif Betul Cari alternatif itu Berarti bisa dibilang cara ya Betul sekali Cari cara Biar gimana Kesehatan mental kita Atau Kalau sudah Terlalu Gimana caranya Iya Betul sekali Paham-paham Itu tadi contoh Biar gampang dimengerti Betul Terus yang ketiga nih Nah itu Udah ada CRL ALT Ya satunya lagi Ada DEL Atau DEL Nah Yang terakhir nih apa nih Gampang banget Ini gampang banget Kita harus mendilet semua pikiran-pikiran negatif Nah ini Nah Ya kan Perasaan Itu Perasaan-perasaan yang negatif juga didilet Jauh-jauh lah hapus Itu Juga perasaan Pengundar Pengundar Iya suka pengundar Itu harus dihapus semuanya Misalkan nih Lu memberikan Kisi-kisi Ulangan di hari Senin Besok Senin Ulangan Matematika Kita menunda Belajar Ah besok Senin pagi aja Belajarnya Ini gak bakal-bakal Masuk kan Harusnya kan Sabtunya Kita harus sudah Prepare Padahal Bunya udah memberikan Dari Jumat Misalkan Jumat Sudah memberikan Ini Bisnis Ulangan Matematika Ya gak bisa dong kita belajar Inggrisnya langsung Ya gak sih Ya Perasaan orang muda itu Dibuang jauh ya harusnya Hempas Termasuk juga Over thinking Iya Over feeling Over feeling Terus Nah ini Minder Itu gak sih Gimana? Minder Itu juga harus dibuang gak sih? Sebenernya Minder itu juga wajar ya Kalau dibuang Susah Jadi harus Perlahan-lahan dilatih 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 Iya Iya Tadi kita udah ngomongin tentang Kontrol Ngomongin tentang ALT Atau alternatif Dan yang ketiga Adalah diletak Menghapus Semua perasaan Perasaan Negatif Dan juga Perasaan Minder Iya Kalo gimana nih Kalo buat sobat brand Dusa Udah mulai Kerasa gak ya? Bukan lagi nih ya Kalo udah merasa Aku ini gaguan mental Gak boleh Gak boleh Tidak boleh menentang Tidak boleh Mendiak merusaha sendiri Tidak boleh mencari referensi Di internet Tidak boleh Langsung kepada ahamnya Langsung Periksa Boleh ya Boleh banget Nah Gimana Apakah kesehatan mental kamu Sudah terjaga dengan baik Yuk kita tanya Kroenya gimana kroenya? Eh Aduh Apakah kesehatan mentalnya Sudah terjaga? Waduh Ini Kusumaya aja Terjabir ini Butuh bantuan maybe Sini Butuh bantuan psikolog Nanti datang ke psikolog ya Bayang sendiri-sendiri Tapi Jangan salah Jangan salah Jangan salah Gini Nah Kan Banyak yang bilang Sekarang ada BBCS Betul Sekarang ada BBCS Duh Jangan disemukan Tapi Gapapa 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 Nah Yuk Kita sama-sama sekarang Kuluk diri kita sendiri Ya Aku cantik Aku kuat Aku sehat Dibengar di pupuk sendiri dirinya Karena aku lupa Dengar aku pupuk Ya Oke Kalau tanya Misalnya gini Kak Aku cantik Aku baik Aku kaya raya Boleh banget Apilasi positif Oh iya Berarti boleh ya Boleh Oke Kak Olin Terima kasih banget Sudah mau mampir ke podcast Brandusa Semoga sehat selalu Terus juga sukses di bekerjaannya Amin Dan balik lagi ke tempat ini ya Buat podcastnya Boleh Oke Sekian podcast kita hari ini Kalau kamu mau Kita podcast yang lebih seru-seru lagi Kita saksikan Sekian podcast hari ini Kalau misalkan teman-temannya Atau sobat Brandusa Mau request kita Mau bahas podcast tentang apa Bisa komen di bawah ini Sekian Terima kasih